selamat menikmati mulut, lima telinga yang bisa mendengar maupun bisa belajar dan melihat video ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang tujuan Tata pengen dakwah pengen menyebarkan ilmu sama semua umat yang melihat dan mendengar Tata semoga bisa berbagi dan saling belajar bersama Tata oke astagfirullah bismillah surah oleh Muhammad Tata akan berbagi tentang apa di video kali ini Tata akan berbagi tentang amal soleh bikin kaya mendadak mendadak ini dalam arti gak terlalu lama Allah akan kayakan kita insyaallah baru alam bisawab saya sudah perhatikan sendiri ya insyaallah sudah punya mobil punya bisnis lancar dan punya karyawan Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah dari kecil itu saya suka dengerin cerama nasihat nasihat-nasihat ustad-ustad di TV jadi Tata pengen berbagi ilmu yang ada di otak Tata itu pengen di eksplor berbagi Tata pengen berbagi ya amal soleh bikin kaya mendadak Tata pernah dengerin di Youtube itu tentang apa sih amal solehnya penasaran penasaran kelamaan ya ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya wani ya mukni ya hanan dui Allah yang maha pengasih yang maha penyayang gitu lah ya fatah alamah membuka ya rozak alamah memberi rezeki ya wani Allah maha kaya dan ya mukni Allah yang maha mengkayakan repraktiknya itu gimana kita baca sebanyak-banyaknya boleh kalau sudah selesai boleh dibaca terserah lah pokoknya sebanyak-banyaknya kalau kita misalnya di jalan sambil likir sambil melafazkan nama Allah ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya honi ya mukni ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya honi ya mukni insya Allah sambil tahu artinya ya Allah Allah maha kaya Allah memengkayakan Allah pembuka pintu rezeki ya ya fatah ya rozak Allah memberi rezeki ya mukni Allah kaya ya mukni Allah memengkayakan keren 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 banget dari Ustadz Habib Novel yang saya itu terus ketika buka dompet misalnya kita buka ya misalnya ada dompet misalnya ada dompet gak gak ada misalnya kita buka dompet serup serup kita buka dompet sambil bilang ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya on ya mukni tiup keren keren tiup itu kaya keren gitu ya ya karena itu pengaruhnya biar kuat antara objek objek itu uang dompet kita sama kekuatan doa kita itu agar objeknya energinya itu kuat karena setiap setiap barang itu punya energi manusia punya energi kekuatan pikiran doa itu energi dan malaikat juga energi yang akan mendoakan kita malaikat rahmat Allah pun akan mengabulkan doa kita kalau kita insya Allah ikatannya kuat antara doa dan harapan nah biar pengaruhnya itu kuat kalau kita sebul itu ikatan hati sama objek itu akan kuat maka insya Allah sambil dibatin semoga dompet saya terisi penuh untuk menyenangkan keluarga maupun untuk donatur misalnya kaya gitu terus misal buka laci ada laci serak gitu ada laci sambil becak ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya woni ya mukni sambil dibikirkan setelah itu di apa itu ini jasa ya yang diijasakan sama seorang ulama gitu terus setelah itu kerja lagi kayak gitu nanti kalau ada yang punya toko toko online misalnya seperti suami saya sendiri punya toko online dan kayak gitu bukanya dengan bismillah astagfirullah terus ya hanan ya manan ya fatah ya rozak ya honi ya mukni bismillah buka komputer buka komputer juga bisa toko kita di online misalnya atau buka warung punya warung punya sualayan atau punya warung kecil seolahnya jangan jadi gede atas izin Allah insya Allah gitu nah kayak gitu terus kemudian pede percaya diri yakin dan tenang nanti dapat kerja sendiri maksudnya nanti dompetnya akan kerja sendiri oleh bantuan Allah insya Allah walau alam disolak oke sekian video dari Tata bila Tata ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan semoga bisa menjadi amal jariah Tata maksudnya bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang dan semakin banyak orang yang kaya di masa pandemi ini atas keajaiban dari Allah dan Allah bisa membuat kita menjadi manusia yang ajaib dan doanya cepat dikabulkan sama Allah di dunia maupun di akhirat amin amin jangan lupa subscribe like komen di bawah ini dan share sebarkan banyaknya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati